Persiraja, akui belum melakukan persiapan hadapi Liga 2 tahun 2022 sampai tahun 2023. Persiraja Banda Aceh hingga kini belum melakukan persiapan apapun menjelang bergulirnya Liga 2 musim 2022 per 2023 pada Agustus mendatang. Walau demikian, Presiden Persiraja Nazarudin Degam menandaskan kerangka tim sudah ada dari pemain yang masih terikat kontrak. Kongres PSSI digelar akhir Mei tahun 2022 lalu sudah diputuskan Liga 2 Indonesia musim 2022 digelar paling cepat akhir Agustus. Namun, kami tidak yakin kompetisi digelar tepat waktu, kata Nazarudin di Banda Aceh. Menurut Nazarudin, walau jadwal kompetisi sudah diumumkan, bisa saja mundur, sehingga Persiraja belum mau melakukan persiapan apapun. Informasi kami dapat, Liga 1 saja belum ada sponsor, apalagi Liga 2. Jadi, kami masih dan melihat perkembangan selanjutnya. Waktu juga masih banyak, kata Nazarudin. Banyak pihak menyoroti pengelolaan Persiraja yang bermarkas di Stadion Dimurtala Banda Aceh dan terdegradasi dari Liga 1 ke Liga 2 musim lalu. Nazarudin mempersilahkan pihak-pihak yang mengkritik Persiraja untuk mengambil alih mengelola klub sehingga menjadi lebih baik. Saya bukan orang anti-kritik. Saya menerima masukan dari pendukung, orang mengaku pengamat, dan lain-lain. Selama itu mampu saya lakukan, akan saya lakukan. Akan saya lakukan. Tapi, kalau ada orang merasa mampu mengelola Persiraja, silakan saja. Jangan sekadar kritik dan cuap-cuap di media sosial, kata Nazarudin. Nazarudin mengaku sudah memenuhi janji membawa Persiraja berkompetisi di Liga 1 setelah berjibaku di Liga 2. Namun Persiraja kembali ke Liga 2 pada musim 2021 per 22. Nazarudin telah lima tahun menangani Persiraja. Musim 2021 per 22 diakuinya yang terberat karena pandemi COVID-19 menyulitkan pemasukan klub dan sponsor, apalagi pertandingan di gelar tanda penonton. Di masa sulit tersebut, saya tidak meninggalkan Persiraja. Saya tetap memimpin Persiraja. Saya tetap berupaya mempertahankan Persiraja di masa sulit. Kendati rugi, kami tidak meninggalkan utang. Apalagi musim depan sudah normal, ada tiket penonton dan sponsor, Pungkas Nazarudin. Terima kasih telah menonton!